Intro Halo sahabat semua para pecinta sinetron cinta selah cinta Dimanapun anda berada balik lagi bareng saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan membahas kembali sebuah ulasan alur cerita ataupun bocoran trailer Sinetron cinta selah cinta yang tentunya semakin seru lagi untuk kita lihat guys Momen kali ini mungkin rasa yang dimiliki oleh Starla terhadap Arya nampaknya amat begitu besar Dan terlihat jelas ya guys di episode tadi malam bahwasannya Arya pun merasakan cemburu Begitu juga dengan Starla Nampaknya mereka pun satu sama lain merasakan hal yang sama Dan tentu dimana Arya pun disini masih saja canggung untuk bisa dekat dengan Starla Padahal Starla pun sudah mengakui kalau selama ini dirinya telah jatuh cinta terhadap Arya Namun disini terlihat jelas juga ya guys ini kok yang sempat saja menuju ke tempat saat Ketika ia tempat yang ada di Starla agar supaya bisa mencabar karena memang nampaknya terjadilah musibah terhadap Nila pada saat itu ketika ada di luar panggung lampu panggung pun sempat terjatuh dan menimpa kepala dari Nila Dan setelah Nila pun berada di rumah sakit menjadi pikiran bagi Starla sendiri Dan Niko masih saja bertanggung jawab atas tanggung jawab dari anaknya itu Sehingga Niko pun disini memberikan kesempatan dan menimpa Ketika Starla agar supaya Mendoakan keselamatan tentang Nila Lalu apakah yang akan terjadi di sini datang Namun sebelum lanjut juga guys seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini alangkah baik Jangan bantu channel ini dengan syarat dan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasi Agar kalian tak tersinggalkan info-info menarik sekitar Inetron Sinta selanjutnya Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh crew Dan pemain agar sehat selalu serta doakan Sinta selanjutnya Di adegan awal seperti yang sudah kita ketahui di episode kemarin Nampaknya disini si pelakor Ayu terlihat memergoki si Niko Bahwasannya ia pun memberikan sebuah pesan whatsapp kepada Starla Kalau dirinya akan selalu mendoakan dan menjaga Nila di rumah sakit Dan tentu hal ini membuat Ayu semakin cemburu Padahal dirinya pun tidak menyadari Kalau selama ini dirinya telah merebut Niko dari tangan Starla Namun kali ini Ayu merasa kesal Terhadap perlakuan Starla Yang memang nampaknya Starla akan menjadi pelakor Itu menurut si Ayukor sendiri Dan Ayu pun disini tidak tinggal diam Dia pun akan menjaga dan menghalangi kedatangan Niko Ke rumah sakit Karena memang sangat begitu kesal bagi Ayu Namun Niko sangatlah begitu bergegas ya guys Karena ia pun merasa khawatir Tengah kondisi anaknya pada saat itu Yang berada di rumah sakit Dan nampak jelas juga Kalau Niko disini ingin selalu mendoakan Nila Agar supaya secepatnya sembuh Di adegan lain nampaknya disini terlihat guys Si Ruben yang sedang dikejar oleh si Johnny Yang nampaknya Johnny pun sudah merasa kesal Kalau cintanya sudah dihianati oleh Ruben sendiri Padahal selama ini Ruben disini bersama Rina adalah partner kerja Yang selama ini Johnny pun selalu mempercayainya Namun hal yang tidak wajar Ketika Johnny pun mengetahui Kalau dirinya itu tidaklah bisa membuatkan sebuah ansumen Dimana nantinya Johnny pun disini mengejar-ngejar Ruben Pada saat itu karena kekesalannya dan emosial sesaat Namun Ruben pun disini malah melawan Ketika disitu si Johnny akan segera menyalip dan menghalanginya Namun disini Ruben pun malah menyalip dan menyenggol motor dari Johnny Sehingga Johnny pun disini harus tewas dan dilarikan ke rumah sakit Tentu perihal ini membuat pirasat bagi Rina sendiri Karena nampaknya Rina pun sangat begitu tegang Ketika ia mengejatuhkan segelas Yang nampaknya pada saat itu berada di sebuah kantornya Ketika ia bekerja tentu pirasat ini menjadi pirasat buruk bagi Rina Di adegan lain juga terlihat guys Nampaknya disini mungkin Arya dan Starla pada saat itu beradu dan saya guys Dan disitu adalah sebuah acara yang memang Diadakan oleh Pak Depan pada saat itu Namun nampaknya terlihat kalau Starla pada saat itu sempat berdansa bersama Dirli Lain halnya disini Arya yang sedang berdansa bersama Tante Irma Alias Tante dari si Tio Dan hal inilah membuat Arya pun semakin cemburu Dimana Arya pun tidak mau menyianyikan waktunya Yang nampaknya Arya pun disitu bergegas Langsung saja ia mendekati Starla dan mengungkapkan isi hatinya Lantas apakah kali ini Starla pun akan menerima cinta Arya Karena memang ini adalah yang sangat kita tunggu Bagi kita semua para pecinta si Neutron cinta setelah cinta Nampaknya kedekatan Arya dan Starla pun semakin memuncak Dan akhirnya mungkin Arya pun akan menjalani hidup bersama Starla Sampai bahagia Kita doakan saja yang terbaik buat mereka Lantas bagaimanakah kisah keseruannya Tentu kita semua bakal bikin penasaran lagi dengan alur Dan adegan yang akan datang Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya Malam ini terima kasih Bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton